Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab selalu mengingatkan kita untuk selalu berpengetahuan lebih dan lebih dan kita semakin bijaksana saudara. Dan ternyata salah satu kebijaksanaan adalah selalu merasa bodoh saudara. Orang yang selalu merasa bodoh semakin belajar, sedangkan orang yang merasa sudah tahu segala-galanya berhenti dia berpengetahuan. Di dalam Amsal, pasalnya yang pertama ayat yang kelima firman berkata apa? Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itu sebabnya tadi saya katakan orang yang berhikmat justru penuh belajar. Dia merendahkan hati, dia selalu berkata Tuhan isi aku lebih dan lebih dan lebih supaya aku semakin berhikmat di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang sok tahu, ada yang pernah kenal orang yang sok tahu? Ada yang pernah kenal orang yang sok pintar segala-galanya? Justru dia berhenti belajar, justru dia tidak merasa penting lagi untuk mempelajari segala sesuatu. Tapi saya ingin sampaikan satu hal saudara, generasi milenium sudah memiliki caranya sendiri untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk berkarir. Dan kita semua harus keep update dengan apa yang sedang terjadi. Karenanya, milikilah kerendahan hati untuk selalu belajar, untuk mengosongkan diri. Dan lihatlah Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk memberkati kita dengan pengetahuannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!